Kisah Embah Gimoen, lulus S1 di usia 84 tahun, kakek yang memiliki nama terang Wa Gimoen ini baru saja lulus dan menyandang gelar Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Terbuka, Ut Bogor, di usianya yang ke-84 tahun, dengan usianya ini, Embah Gimoen juga mendapat gelar sebagai wisudawan tertua di sepanjang sejarah kelulusan Ut Pusat. Mengalahkan tiga wisudawan tertua yang sudah lebih dulu lulus, Moriati Sudipio yang lulus di usia 59 tahun, Safrian Sah di usia 79 tahun, dan Justina di usia 81 tahun, Wa Gimoen atau Embah Gimoen panggilannya, berusia 84 tahun ketika lulus dari Ut pada bulan lalu. Kakek kelahiran 1939 ini baru memulai perjalanan kuliahnya di Ut Bogor pada Juni 2010. Embah Gimoen memulai pendidikannya di bangku kuliah pada usia 71 tahun. Setelah menempuh 13 tahun masa studi, atau sekitar 26 semester dengan IPK 2,4, kakek ini menjalani wisuda pada September 2023, lamanya studi Embah Gimoen disebabkan berbagai tantangan yang harus ditanggungnya. Saat pertama duduk di bangku universitas, Embah Gimoen masih cukup bugar, namun tiga tahun berjalan, pada 2013, Embah Gimoen mengalami penurunan pendengaran. Kondisi ini membuatnya harus menggunakan alat bantu dengar sampai saat ini. Dari segi perkuliahan, Embah Gimoen cukup dibuat kesulitan dengan proses belajar yang banyak dilakukan secara daring. Padahal, kakek yang saat ini bekerja sebagai sopir angkutan umum ini sama sekali tidak bisa mengoperasikan komputer. Embah Gimoen diberikan perhatian khusus oleh Ut Bogor agar dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Saat teman-teman kuliahnya yang lain mengerjakan tugas secara daring, Embah Gimoen harus bolak-balik kantor Ut Bogor untuk melaksanakan ujian di ruang khusus. Saat pandemi, Embah Gimoen juga harus mendatangi posko ujian untuk menyelesaikan ujiannya. Di sana, dia akan dipandu dari awal hingga berhasil mengunggah hasil ujian oleh staff. Meskipun harus melalui berbagai tantangan, Embah Gimoen tetap menjalani masa kuliahnya dengan sungguh-sungguh. Selain itu, dia juga berhasil membagi waktunya saat harus mencari nafkah sebagai supir angkot sehari-harinya. Terima kasih telah menonton!